Di sini masih banyak yang punya pendapat begini Pak Poti, itu lapangan bola kekerian buat orang Indonesia Kita gak kecil dikit Kenapa? Kita gak pernah menang Ini kan silahka kalau udah punya pendapat begini Lu mau main bola di Arab, mau main bola di Cina, mau main barat bola kebutuh lagi Ungkuran lapangan bola ini sama, bener gak? Bolanya cuma satu Ntar reda lagi orang lain bilang Pak, bolanya kurang, tambahin bola lagi, udah banyak yang bikin Biar seru Ini mau main bola, mau main apa? Tapi kembali ke soal stadion, memang kita sedang memikirkan ini Saya menerima amanah dari pendahulur saya Pak Poti, Pak Bikin bu stadion di lapangan BMW Di Sunter, di pinggir jalan tol Wah, lokasinya bagus sekali Kita udah bikin sayang barah Kita udah bikin sayang barah, sayang barahnya ada Ternyata lagi mau saya tempelin, dia ada di sini Di billboard, dia orang tau bahwa stadion itu akan kita bangun di sana Tapi ternyata, status tanahnya ini tidak mungkin selesai Begitu kita mau bangun, ada lagi yang klaim Masuk lagi ke pengadilan Selesai yang satu Baru kita mau kemudian lagi Klaim lagi yang lain Jadi inilah yang tidak mungkin selesai Saya berharap pengadilan bisa mengambil keputusan yang tegas Dan yang kedua, sekarang dalam proses pembebasan tanah Pengganti stadion berpulis di Pesan Gerhan Dua-dua lokasi ini kita pilih Dengan pemikiran strategis jauh ke depan Mengapa? Stadion itu harus dekat dengan public transport Tentu kan? Ya kan? Public transport masa depan itu bukan bis Kereta api Dan itu disuntur itu tidak jauh dari Rau gerot api Dan yang itu pesan Gerhan Ini persis berdekatan dengan Jalur gerot api dari goyeran lama Kesempatan Sekarang kita tetapkan Berhasil yang akan berjalan Juga sama